Intro Halo adik-adik, shalom, shalom, shalom Apa kabarnya? Mudah-mudahan sehat ya kayak kita ya Kak Pris ya Selalu dalam melindungi Tuhan, selalu dalam pemeliharaan Tuhan tentunya Kali ini bersama dengan Kak Meri dan Kak Pris Akan sama-sama mengajak kita semua memuji Tuhan dan menyembah Tuhan Langsung aja ya kita akan berdoa dulu sebelum kita memulai untuk ibadah LECC online kali ini Doanya dipimpin sama Kak Pris, semua di rumah kita ambil sikap doa, kita berdoa ya Tanya di tutup, tangannya di lipat, kita mulai berdoa Bapak di surga kami bersyukur untuk hari ini Tuhan sudah mengumpulkan kami kembali untuk beribadah walaupun lewat online Kiranya Tuhan Yeshuwa lewat rohmu yang kudus menyertai ibadah pada hari ini Dan di dalam nama Tuhan Yeshuwa kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya Amin Walaupun cuma ketemu lewat online, youtube dan juga zoom ya Kak Pris ya Tapi kita sudah senang banget dan selalu berdoa supaya nanti kita bisa ketemu beneran nih Kak Pris Senang banget Senang banget ketemu Betul Jadi langsung aja ya kita sama-sama muji Tuhan Supaya kita tetap bersuka cinta dan tetap bersyukur Masih bersama dengan Kak Jimmy Lagu pertama apa nih Kak Pris? Kita mau nyanyi Give me oil in my lamp Oke Give me oil in my lamp Keep me burning Give me oil in my lamp I pray Give me oil in my lamp Keep me burning Keep me burning till the break of day Sing, Hosanna, sing, Hosanna, sing, Hosanna, sing, Hosanna, sing, Hosanna, to the king Sekali lagi ya Oke Give me oil in my lamp Give me burning Give me oil in my lamp I pray Amin Give me oil in my lamp Give me burning Give me burning till the break of day Sing, Hosanna, sing, Hosanna, sing, Hosanna, to the king of king Sing, Hosanna, sing, Hosanna, sing, Hosanna, to the king Sekali lagi ya Kak Pris ya Ya Yuk biar makan lagi Give me oil in my lamp Give me oil in my lamp Give me oil in my lamp I pray Give me oil in my lamp Give me burning Give me burning till the break of day Sing, Hosanna, sing, Hosanna, sing, Hosanna, to the king of king Sing, Hosanna, sing, Hosanna, sing, Hosanna, sing, Hosanna, sing, Hosanna, to the king of king Tanah Sudaki Hooray Haleluya Ya Kak Pris kali ini kan Kita sudah ngomongin tentang lem tuh Lem tuh kan biasanya dibuat dari Kayak ada tempat gitu kan Dan ada juga nih Pak Junan tuh suka bikin bejana Tanah liat Betul Kak Meni Oke, nah supaya kita bisa Tahu lebih lagi Bejana itu fungsinya buat apa Kita akan memuji Tuhan Sekali lagi ya Kak Prisia Kami kita memuji Tuhan Bersama-sama Ayo Kak Jimmy Bagaikan bejana Siap dibentuk Demikian hidupku Demikian hidupku Di tanganmu Dengar kurapan Kuasa rohmu Ku dibaharui Selalu Jadikanku Jadikanku Alat Dalam rumahmu Demikian hidupku Di tanganmu Tuhan Bentuklah Terlalu Dalam Tuhan Di tanganmu Di tanganmu Bentuklah Bentuklah Turut Kehendakmu Pakai Pakai Tuhan 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 Namamu Namamu Memuliakan 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 Sebelum 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 Kakak Yang akan menyampaikan Firman Tuhan Supaya Firman Tuhan Terima kasih Tuhan Hanya di dalam Nama Tuhan Kami berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amin Amin Sampai ketemu Di Ibadah LCC Berikutnya Bye bye God bless you Hai Wah Gak nyangka Sudah hari minggu lagi Sudah waktunya LCC online Bersama lagi Dan ya Hari ini Kita akan sama-sama dengarkan Firman Tuhan Bersama K W E N D A Wendy Bukanlah Wenda Nah Kali ini Ada hubungannya Dengan Perayaan yang sebenarnya ini Kita akan ikuti sama-sama Perayaan apa sih Ya Yom Kipur Hah Ngomong-ngomong tentang perayaan Yom Kipur Kak Wenda itu saat ini Sedang membaca Kisah Yusuf Kembali Hah Kenapa Kak Karena Kak Wenda penasaran aja Kak Wenda lagi baca lagi nih Kisah-kisah tentang Yusuf Mulai dari dia Sedang ada bersama dengan keluarganya Hingga sampai Yusuf menjadi Perdana Menteri Dan Ketika Kak Wenda nih Baca tentang kisah Yusuf Hah Kak Wenda itu merasa bahwa Yusuf Ternyata memang bukan orang sembarangan Dan Kak Wenda berpikir Bisa gak ya Kak Wenda seperti Yusuf Tau gak kenapa Kak Wenda berpikir demikian Ini nih Kami ajak pelayan-pelayan Membro nih Bayangkan nih Ketika kamu bersama dengan keluargamu Yang penuh dengan sukacita Dimana kamu dikelilingi oleh pelayan-pelayan dari papamu Suatu saat di dalam tidurmu Kamu mendapatkan suatu mimpi Dan mimpi ini bukan mimpi sembarangan Tetapi mimpi yang berbicara tentang masa depan Bayangkan bagaimana perasaan ini Pasti dalam cerita Yusuf Yusuf pun punya harapan Wah aku nanti akan jadi orang hebat Ternyata Tuhan akan menyiapkan ku Untuk menjadi seorang pemimpin Tau kan apa mimpi Yusuf Kamu gak usah tahu cerita lagi detilnya Nah ketika itu apakah Yusuf Benar-benar menghadapi sesuatu yang terlihat Seperti apa yang di dalam mimpinya Ternyata sama sekali tidak Dan disitulah Kak Wenda mulai berpikir Bagaimana Yusuf bisa melalui kisah hidupnya Yang bahkan membuat Yusuf bertanya-tanya Apa benar itu rancangan yang Tuhan sudah berikan Melalui mimpi yang dia alami di masa mudanya Ketika itu dia ditangkap oleh kakak-kakaknya Karena rasa iri dan dimasukkan ke dalam sumur tua Yang sudah sangat kering Lalu Yusuf dijual untuk menjadi budak Dan dibawa ke Mesir Bayangkan bagaimana perasaan Yusuf pada saat itu Yusuf pasti bertanya di dalam dirinya Bukankah Tuhan dalam mimpiku Memberitahu aku akan menjadi seorang pemimpin yang besar Bahkan sampai kakak, ayah, dan ibuku Akan hormat kepadaku Kenapa Tuhan membawa hidupku hingga menjadi budak? Pasti Yusuf bertanya Memang tidak dikatakan Apakah Yusuf protes ya? Lalu Yusuf menjadi budak di rumah Potifar Yusuf menunjukkan sikap Disiplin, taat, dan pekerja keras Sehingga Yusuf diangkat menjadi kepala pelayan rumah Potifar Wah, bayangkan nih Usaha keras Yusuf Dari dia menjadi budak hingga menjadi kepala pelayan Di situ Yusuf pasti mulai berpikir seperti ini Yes, akhirnya Aku ini Jangan-jangan ini nih yang dimaksudkan Tuhan melalui mimpiku Wah, ini adalah awal mulanya aku akan sukses Itu yang dipikirkan Yusuf Hingga ternyata Tuhan ternyata punya rencana berbeda Tuhan mengizinkan Yusuf untuk masuk ke dalam penjara Karena di fitnah oleh istri Potifar Di situ pun di dalam penjara Yusuf pasti berpikir Eh, apa ini rencana Tuhan? Aku pikir sebelumnya Tuhan menginginkanku untuk menjadi sukses Menjadi seorang pemimpin Dimana papa, mama, dan kakakku akan hormat kepadaku Dan pada saat itu pasti Yusuf merasa sedikit kecewa Hingga akhirnya Tuhan mengizinkan Yusuf Mengartikan mimpi dari Raja Fir'aun Pada saat itu Dan Yusuf dipercaya menjadi Perdana Menteri Dan Yusuf melihat Oh ini rancangan Tuhan Oh ini arti mimpi yang Tuhan berikan kepadaku Nah disini nih adik-adik Kami tidak mau bertanya ke kalian Pernah nggak kalian membayangkan Masa depan kalian Seperti Yusuf membayangkan masa depannya Apalagi kalau Yusuf Tuhan kasih tau nih Tuhan sudah kasih clue untuk bisa intip sebentar Yusuf aku kasih tau kamu Kamu boleh kasih intip nih masa depan Maka seperti ini Tapi ternyata yang dialami Daud Kok Daud yang dilalami oleh Yusuf Bukan semudah itu ternyata Pasti kalian juga berpikir Tuhan punya rancangan apa ya Ya bagiku di masa depan nanti Apakah hal-hal yang akan aku alami Apa saja hal-hal yang aku lalui Apakah aku bisa seperti Yusuf Dan jawabannya Ya Kak Wenda dan kamu Kita semua bisa seperti Yusuf Mau tau caranya bagaimana Nah ayo kita buka nih sama-sama Di Yeremia pasal yang ke-18 Yeremia pasal yang ke-18 Yeremia pasal yang ke-18 Kita akan baca dari ayat 1 sampai ayat 6 ya Sekali lagi siapkan alkitabnya dibuka Yeremia pasal 18 ayat 1 hingga ke-6 Pak Wenda akan bantu bacakan Pelajaran dari pekerjaan tukang periuk Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia Bunyinya Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku Kepadamu Lalu pergilah aku Yeremia ke rumah tukang periuk Dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah yang di tangannya itu rusak Maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali Menjadi bejana lain Menurut apa yang baik pada pandangannya Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku Bunyinya Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu Seperti tukang periuk ini Hai kaum Israel Demikianlah firman Tuhan Sungguh seperti tanah Lihat di tangan tukang periuk Demikianlah kamu Di tanganku Hai kaum Israel Untuk ayat 6 ini Kak Wenda coba ganti kata Israel menjadi nama Kak Wenda Dan kalian coba ganti setiap kata Israel menjadi namamu Kita baca dari ayat 6 ya Masakan aku tidak dapat bertindak kepadamu Seperti tukang periuk ini Hai Wenda Demikianlah Demikianlah firman Tuhan Atau mungkin Atau mungkin hal sulit yang akan kita hadapi Atau mungkin tantangan-tantangan yang akan kita hadapi Atau mungkin ketika kita merasa sudah Oh yes aku sudah bisa Tapi kita mengalami hal sulit yang membuat kita sedih Yang membuat kita seakan semakin jauh dari cita-cita kita Nah yang Kak Wenda mau ajarkan ke kalian adalah Kita harus memiliki sikap seperti tanah ya Kita tidak tahu Tuhan sedang merancarkan apa untuk kita Kita hanya bisa membayangkan dan merencanakan cita-cita kita Tapi siapa sih yang menciptakan kita pertama kali? Siapa yang mengambil debu dan tanah dengan kedua tangannya membentuk tubuh-tubuh kita? Siapa yang memberikan nafas kehidupan kepada kita? Dan siapa yang meletakkan kita ke dalam kandungan mama-mama kita? Siapa? Siapa? Ya Tuhan kita Jadi lebih berhasil mana Rancangan kita yang diciptakan Atau Tuhan yang menciptakan kita Kita harus lebih menunjukkan kepercayaan Berserah dan rendah hati kepada Tuhan Bukan protes Tuhan aku pokoknya mau besar jadi dokter Itu dulu yang Kak Wenda alami Kak Wenda dulu kecil berkata bahwa Tuhan aku mau jadi dokter Tapi ternyata Tuhan izinkan nih Kak Wenda melihat acara televisi operasi Dimana itu benar-benar membedah badan seseorang Lalu Kak Wenda takut dengan darah Dan Kak Wenda lari menangis ke mamanya Kak Wenda berkata Mama aku tidak mau jadi dokter Aku takut darah Sesuatu yang berbeda Apa yang Kak Wenda rencanakan dari usia kecil Bukan itu yang Tuhan inginkan Apakah Kak Wenda protes? Gak boleh Kak Wenda mau belajar rendah hati Tuhan mau bentuk aku seperti apa ya Lagi Ketika itu Kak Wenda sudah masuk di usia SMA Kak Wenda lebih menunjukkan sikap pede Suka jadi MC Dan Kak Wenda punya cita-cita menjadi VJMTV Mungkin beberapa di antara kalian Kalau gak tau VJMTV itu MC untuk acara musik television Nah Kak Wenda punya cita-cita seperti itu Hingga ketika Kak Wenda berdoa sama Tuhan Tuhan bilang Bukan itu Kak Wenda menangis Tuhan kenapa Dulu dokter gak jadi karena takut darah Sekarang gak boleh sama Tuhan Kak Wenda satu minggu menangis di hadapan Tuhan Berdoa menangis Tuhan aku mau jadi MC Tuhan aku mau Aku gak mau pokoknya aku harus mau jadi Tapi Tuhan punya rencana berbeda Kak Wenda belajar untuk tidak protes terlalu lama Sama seperti Tanah Liat Kak Wenda mengizinkan Tuhan membentuk Kak Wenda Mengizinkan Kak Wenda bertemu dengan banyak hal Hingga akhirnya Kak Wenda melihat apa yang Tuhan rencanakan untuk Kak Wenda Itu ternyata bisa membantu orang lain dan juga memberkati orang lain dan Kak Wenda sendiri Saat ini menjadi guru dan bertemu dengan kalian di LCC kali ini Nah kita yang diciptakan tidak memiliki arti Jika yang menciptakan kita membentuk sesuatu dalam diri kita dan memberikan satu tujuan untuk kita lakukan Manusia tidak memiliki arti saat kita tidak tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita Kita tidak memiliki arti saat kita manusia protes sama Tuhan dan gak mau atau gak mau Tuhan bentuk seperti ini No! Kita tidak bisa memiliki arti Tapi suatu benda yang diciptakan akan berarti Jika sang pencipta membentuknya dan berkata tujuanmu untuk ini Demikian juga dengan Tanah Liat dan Tukang Priok Tanah Liat gak bisa protes Tanah Liat hanyalah menjadi tanah yang diinjak-injak Tanah Liat dia bisa memiliki arti saat Tukang Priok memegangnya Tanah mengambilnya Taruh di atas pelarikannya Ambil air Diputar-putar dan dibentuk Hingga menjadi priok yang indah Dan berkata kamu memiliki tujuan untuk menyimpan air bersih Demikian juga kita Sama halnya dengan kertas putih ini Bagi beberapa orang Orang saat memiliki kertas putih Kertas putih ini tidak memiliki arti Sebelum kita Manusia yang membuat kertas putih ini Memberikan satu tujuan Contoh Tujuanku Aku akan menjadikanmu Burung bangang berwarna putih Kita pun akhirnya melipatnya Membentuknya Dan kita Dan kita Mulai membentuknya menjadi bagian-bagian burung bangang Kertas putih Kertas putih Kertas putih tadi memiliki arti yang lebih setelah menjadi burung bangang Atau mungkin Kertas lipat Kertas lipat Kertas lipat Kertas putih Aku mau menjadikanmu dengan tujuan Kamu menjadi media Atau tempat aku menggambar yang bagus Dan kita pun mengambil pensil Dan kita mencoret-coret kertas putih itu Hingga menjadi satu gambar Sesuai dengan apa yang kita tujukan kepada kertas putih ini Sekarang kertas putih ini bukan menjadi kertas Yang bisa orang buang Atau sobek-sobek menjadi benda yang tidak berarti Justru dengan menjadi satu bentuk yang indah Kita ingin menyimpannya Untuk menjadi hiasan kamar kita Ataupun menjadi koleksi kita Nah demikian juga dengan kita Saat kita tidak mengeraskan hati Tuhan bisa memberikan tujuan untuk kita Saat kita merendahkan hati kita Tuhan bisa membentuk kita Dan memberikan hati yang lebih berarti Dan akan menjadikan kita Hiasan di rumahnya Siapa disini yang tidak mau? Ada yang tidak mau? Kamu? Kamu? Kamu tidak mau? Jangan, harus mau ya Kamu harus mau ya Kak Weda harus mau Kak Weda juga mau Dan kalian pasti akan mau Nah diingat baik-baik Untuk menyambut prai ahli yang kipur kita Kita belajar untuk merendahkan hati kita Untuk membiarkan Tuhan membentuk kita Seperti apa yang Tuhan mau Saat ini disini jika ada yang punya cita-cita Sudah kepikiran aku nanti besar mau ingin jadi ini Mulai berdoa sama Tuhan Mulai lipat tanganmu setiap hari Mulai berkata sama Tuhan Dan Tuhan aku menyerahkan cita-citaku ini kepadamu Tuhan aku mau menjadi ini Aku mau menjadi dokter Aku mau menjadi artis Aku mau menjadi penyanyi Tapi aku mau menyerahkan semua kepada Tuhan Aku juga izinkan perancangan Tuhan terjadi padaku Berdoa demikian sangat penting Karena dengan berdoa demikian Kita melatih hati kita Untuk belajar Rendah hati Ingat Ayo kita latih hati kita Untuk menjadi rendah hati Dengan membawa doa Cita-cita kita Di hadapan Tuhan Dan izinkan Tuhan Untuk membiarkan Rancangannya terjadi kepada kita Oke? Sampai disini firman Tuhan kita Dan Kak Wanda berharap Itu bisa memperkati kalian Dan mempersiapkan kalian ini Untuk menyambut ibadah yang tipur Dan juga sukot tahun ini Tuhan Yesua memperkati ya Sampai ketemu di firman LECC berikut-berikutnya Halo adik-adik Ketemu lagi dengan Kak Meri Kali ini Kak Meri akan mengajak kalian membuat sesuatu Apa ya? Kalau tema firman Tuhan kali ini tentang Pejunan Nah pejunan itu kan biasanya bikin bejana dari tanah liat nih Nah Kak Meri kali ini akan mengajak kalian Membuat Play-Doh Seru ya Tapi buat adik-adik kelas Balita Dan juga Pratama 1 Kalian gak perlu membuat Tapi kalian bisa pakai Play-Doh yang sudah ada di rumah Kalian bisa langsung membentuk Play-Doh Nanti bisa ikuti kita akan membuat apa dari Play-Doh Tapi untuk kelas besar Kelas Pratama dan Madya Harus membuat Play-Doh sendiri Jadi oke Langsung aja Kak Meri akan Bacakan atau berikan informasi tentang bahan-bahannya Oke adik-adik Bahan-bahan yang harus kalian siapkan adalah Garam Ini garam ya Terus tepung terigu Ini tepung terigu Nanti kita akan buat Ini 1 cup tepung terigu Terus ada minyak goreng Bisa ambil punya mama ya Tapi jangan banyak-banyak Terus ada pewarna makanan Kak Meri punyanya warna hijau nih Terus kalian juga harus punya air panas Ini air panas ya Jangan lupa wadah Dan juga sendok Karena kalau mengaduk air panas pakai tangan panas ya nanti ya Oke langsung saja ya Kita akan buat caranya gampang sekali Pertama-tama adik-adik masukkan tepung terigunya Semuanya Oke kita tuang Nih ya Setelah itu garamnya Ini sekitar 1 per 4 ya Jadi karena ini agak kebanyakan Kak Meri kurangi sedikit deh garamnya Nah ini udah sekitar 1 per 4 cup Campur semuanya Diaduk rata Diaduk rata Semuanya diaduk Kalau masih kurang boleh ditambah garamnya Garam ini untuk mengikat tepung terigu ya adik-adik Oke Oke Kalau sudah Kita masukkan air panas Dikit-sedikit aja ya masukinnya Jadi jangan ditulang langsung Ups Apa Ups Kita aduk dulu Karena tumpah Kita aduk pelan-pelan Terus diaduk Terus diaduk Jangan lupa Masukkan lagi Karena masih Oke Masih Masih Kering ya Terus diaduk Terus diaduk Jangan lupa juga Kalian Masukkan Minyak goreng Minyak goreng ini membantu untuk menguleni Pertama-tama dimasukkan 1 sendok dulu ya Nih 1 sendok Kalau sudah agak nggak panas Kalian bisa aduk dengan tangan nih Nah seperti ini Terus diuleni sampai semuanya menyatu Kalian bisa pakai Apa namanya Tarung tangan Nih Ya Karena masih keras Jangan lupa ditambahin air lagi Oke Kita aduk dulu ya Pakai sendok Karena pasti panas Seperti bikin kue ya Kak Mary Iya bener Seperti bikin kue sih Jadi kalian harus Hati-hati dalam menguleni Nah seperti ini Nah seperti ini Terus aja Diuleni terus Sampai Dia Tidak lengket di tangan Oke Ini sambil Kak Mary menguleni Supaya Tidak kotor Nih Kak Mary lakukan Nah Supaya nggak kotor ya Kalian juga Kalau membuatnya Jangan sampai kotor ya Terpumpah Langsung dibersihin Oke Hampir jadi nih Kita nih Bentar lagi Jangan lupa Bersemangat Untuk mengadonnya Untuk menguleni nya Sampai Dia Bisa dibentuk Tuh Nih adik-adik Tuh kan Mirip ya sama Play Doh Mirip sih Kak Mary Mirip dikit Oke Karena Ini masih Agak lembek Kita kasih Minyak sedikit Lagi Supaya Dia Lebih Enak kalau diuleni nya Nah Nah Ini nih Uh Kalian pasti seneng ya Kalau mama-mama Kalian bikin kue Pasti pada mau ikutan ya Mau ikutan bikin Mak Aku mau ma Bikin Nah Sekarang kita bikin Play Doh sendiri Wah Hampir jadi nih adik-adik Minyak di tangan dilem-lemin aja kesini Oke Kita sudah hampir jadi Yeay Oke Kita singkirkan dulu ya Oke Ini masih ada airnya Kak Mary love dulu Supaya Bersih Saat kita Menguleni Oke Oke Kita singkirkan dulu minyaknya Oke Semua sudah Oke Sudah hampir jadi nih adik-adik Play Doh nya Gampang kan Sekarang Kak Mary cuman punya Warna hijau nih Gak apa-apa ya Kita akan Kasih Warna Hijau Ups Kita tuang sedikit Ups Warna hijaunya Oke Sekarang Kita aduk-aduk Wah Enak ya Tangannya jadi hijau Kak Mary Hehehe Tangannya jadi kayak Ngeguluk Warna hijau Nah Kalian bisa pakai secukupnya ya Maksudnya jangan sampai Kebanyakan Boleh pakai warna lain nih Kak Mary Karena kunyanya warna hijau doang Tadi-tadi Hmm Hmm Baunya harum Seperti sedang memasak Oke Terus Ini harus julen Sampai Warnanya Menyatu Semuanya Oke Oke Tangannya Kak Mary sampai hijau ya Sampe tangannya bersih dari warna hijau Karena hijaunya jadi lengket Ke adonannya Terus ya diulenin ya adik-adik Ternyata enak ya mainan playdough Keren kalian bisa bikin Kalian juga bisa Membentuk Seperti seorang pejunan tuh adik-adik Om Tuh Supaya nanti waktu dibentuk dia ga pecah atau ga letak Tapi menjadi alat atau benda yang bagus Oke adik-adik Sudah jadi Ini dia Play-doh warna hijaunya Kak Mary Kalau kalian warna apa? Kalau Kak Mary warna hijau Sekarang kita akan membentuk ya Adonan Play-dohnya Oke adik-adik Sekarang waktunya kita akan membuat Play-doh Apa ya Kak Mary Ini Kak Mary bagi dua aja deh Kak Mary bagi dua Kita akan membuat sesuatu Tapi gampang sih adik-adik Dibagi dua Terus kalian buat lingkaran Seperti ini Sampai halus ya Play-dohnya kalau halus itu pasti bagus Kalau sudah Kalian taruh nih Di sini Kalian pipikan sedikit atasnya Oke Ambil lagi sedikit Kita buat lingkaran lagi Lalu kita pipihkan Nah pipih seperti ini Lalu kita taruh di atasnya Pangan yang Kak Mary jadi hijau ya Oke kita ambil sedikit lagi Kita buletin Ini apa sih Kak Mary Ada deh Kalian harus lihat Sudah Kalian sudah di tahap ini Sekarang kita ambil lagi Kita bikin ya Sekarang Dikulung Agak panjang Oke Kalau sudah kita potong pakai Kalau kalian punya Apa Tusu gigi Kalian bisa potong pakai tusu gigi ya Ini Lalu Kita taruh deh Buat apa sih Kak Mary Kita buat Ceret Atau Teko Yang ini tadi kita tambahin lagi ya Adik-adik Supaya Kita jadi pegangannya Oke Kita taruh deh Di sini Oke Ini Bikaget tuh Nah Kak Mary tahu pasti Kalian lebih bagus sih Bikinnya daripada Kak Mary Kalau Kak Mary jelek banget Oke Ini tadi Hasil karya kalian Kalian sudah bikin playdots sendiri Terus dari playdots Kalian bisa membuat Terserah Kalian mau buat teko Seperti ini Boleh Kalian mau buat gelas Boleh Kalian mau buat kendih Boleh Kalian mau buat rumah Juga Boleh Yang penting Playdohnya harus cukup ya Dan buat adik-adik Kelas balita Kalian gak perlu bikin Kayak Kak Mary tadi Kalian bisa langsung pakai Playdots sendiri Yang sudah jadi ya Bisa dibentuk sendiri Terserah mau bikin apa Gitu Oke Mudah-mudahan Kalian bisa Mempraktekannya di rumah Karena bahannya juga Gampang sekali Dan lebih aman Daripada kalian pakai Playdots yang sudah jadi Oke adik-adik Jangan lupa Untuk selalu memiliki Bejana hati Yang siap dibentuk Oleh Tuhan Dan kalau dibentuk Jangan marah-marah Tapi harus taat Kepada Tuhan Sampai ketemu adik-adik Di kreativitas yang lain Bye-bye Tuhan Yesus Yang memberkati Hai guys Kembali lagi Sama Kak Diana Di sini Nah sesuai sama Ayat tadi Kak Minda Ceritakan Tentang tanah liat Ayat hafalan kali ini Diambil di Yeremia 18 Ayat 6b Kakak ulangi lagi Yeremia 18 Ayat 6b Kita baca sama-sama ya Lihatlah Sebagaimana Tanah liat Di tangan penjunan Begitu pula Kamu Di tanganku Kakak ulangi lagi Lihatlah Sebagaimana Tanah liat Di tangan penjunan Begitu pula Kamu Di tanganku Jangan lupa Di hafalin ya Nanti biar Waktu Weekly Devulsion Kalau kalian ditanyain Bisa jawab See you Nah Kita sudah mengikuti Ibadah LCC online Hari ini Dan Kak Wenda Berharap Kita semua Bisa belajar Untuk memiliki Sikap Yang lunak Siap dibentuk Seperti tanah liat ini Kak Wenda ingatkan ya Nah Perhatikan juga Jangan lupa Untuk kalian juga Mengerjakan Project Yang sudah tadi Kak Mary nih Kasih contoh Kalau disini Lihat nih Kamera Nah Kasih lihat ya Ke kakak-kakaknya Dan kita akan Akhiri Ibadah kita Kali ini Di dalam doa Kita semua berdoa Ayo How do we pray? Let's fold our hands And let's close our eyes And we're ready To pray Okay everyone Come on Let's pray Bapak kami Bapak kami di kerajaan surga Kami berterima kasih Untuk hari ini Firmanmu Yang sudah mengajarkan kami Untuk memiliki hati yang lembut Seperti tanah liat Bisa membantu kami Untuk membiarkan Tuhan Menjadikan rancanganmu Terjadi atas kami Tuhan Kami mau menyerahkan Cita-cita kami Kami Tuhan Mau mengizinkan Bersama-sama Untuk rancangan Tuhan Terjadi di dalam diri Setiap kami Biarlah Tuhan Hati kami Bisa menjadi Bertanah liat Di tanganmu Oh Tuhan Yesua Oh Bapak di surga Tuhan periuk kami Kami akan berpisah Satu dengan yang lainnya Dan kiranya Tuhan Tetap menjagai kami Tetap menangai kami Dengan berkat-berkatmu Dan kiranya Bapak Yahweh yang di surga Memberkati kita semua Dan memelihara kita Bapak Yahweh Membuat wajahnya bersinar Kepada kita Dan juga Memberikan kemurahan hatinya Kepada kita semua Bapak Yahweh Menghadapkan wajahnya Kepada kita Dan memberikan kita Damai sejahtera Hanya di dalam nama Tuhan Yesua Kita sudah berdoa Dan mengucap syukur Amin Sampai ketemu ya Di yubadah-yubadah berikutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih